Bapak-bapaknya, mau belajar? Belajar apa? Harap tugas sekolahan, sekolahnya di mana? SDN, latihan juru. Latihan juru. Ini sekarang pelajarannya apa? CTKN. 58, Pak. Tidak jenisnya, matematika, oh ada tugas? Oh, tugasnya modelnya dikasih kertas gitu? Oh, tidak pakai handphone gitu? Oh, ini tes? Oh, ini ujian? Oh, bagus sekali. Kalau ujian yang ngerjakan sendiri apa? Dikerjakan Bapaknya? Dibantu. Oh, dibantu Bapaknya. Oh, pinter. Kamu sudah mandi belum? Kecil. Masah, Bapak. Kalau di sekolah ada pelajaran yang, apa namanya? Modalnya daring gitu dari gurunya enggak? Ada. Ada? Ada. Oh, enggak, enggak. Berarti dikumpulkannya kapan itu? Ini... Ya, berarti nunggu, Pak. Kumpulin dari Selasa, ngambil lagi nanti kumpulin dari... Oh, diambil? Iya, kita ngambil ke sekolahan. Oh, terus yang ngambil siapa? Bapak. Perang tuanya. Ada yang ambil. Enggak sih, sekarang guru ini kan kertas, betul, ngambil handphone. Oh, betul. Oh, berarti malah penuh, rasa ngambil handphone, tau. Ya, ini kan mengerjakan ini, ini tes. Kalau pelajaran biasa, tetap masih ada pakai handphone. Kalau pakai handphone, kalau pelajaran biasa. Iya. Kalau handphonenya siapa? Bapak E. Bapak E yang ngoreksi. Iya, mau bantu lah. Oh, iya. Iya, rambut. Apa yang cekik? Apa yang cekik? Ya, we, belajar yang rajin ya. Ya, hebat loh ini, kalau pagi-pagi belajar. Nanti tetap pakai protokol kesehatan, gede. Oke. Oke, saat keluarga, tau? Gede. Oke, maka-maka. Iya, maka-maka. Iya, iya. Saya hanya tukang parkir. Parkir. Itu. Hari-hari parkir, makanya ya sambil parkir, sambil bantu anak. Sulit, kan? Sulit. Karena apa? Ya, terutama HP kadang kan agak lemot jaringannya. Terus, kadang kita untuk paketan juga kadang bisa beli, kadang enggak. Seperti itu. Tapi ya, kita tetap terimalah apa halnya. Seperti itu. Kita jalan. Harapan saya, ya, ada paling enggak, ya, seminggu sekatu kali atau dua kali ada tatap muka di sekolahan. Cuman, kalau memang tahu semua itu peraturan pemerintah belum mengizinkan seperti itu, ya, kita dukung ajalah. Semoga, semoga wabah-wabah ini sebaik selesai dan menjadi kita sebagai umat yang kuat untuk menghadapi semua ini seperti itu. Tidak bisa bertemu dengan teman, terus belajarnya di rumah, terus tidak bisa ketemu sama guru, tidak bisa bareng-bareng lagi sama teman. Semoga virus COVID-19 ini cepat selesai, jadinya bisa sekolah lagi seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.